Halo sahabat kampas.com, saat ini saya sedang berada di TPU Karitifak, tempat aktris perang, aktris senior Amina Cendrakasih alias pemeran maknya dalam sinetron Sidul Anak Sekolahan dimakamkan. Manyak diketahui meninggal dunia kemarin malam, Rabu tanggal 21 bulan 12 2022, sekitar pukul setengah delapan malam dan saat ini sedang dilangsungkan acara pemakaman maknya. Terima kasih telah menonton. 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 Seperti yang sahabat kampas.com dengar sendiri, jadi jenazah maknya sudah siap untuk dimasukkan ke liang lahat atau dimakan. Namun, pihak keluarga masih menonton. TPU beberapa pihak keluarga lainnya yang sedang ada dalam perjalanan. Dan saat ini, para pengantar jenazah dan petugas pengubur jenazah maknya sedang menunggu pihak keluarga lain yang sedang dalam perjalanan menuju ke TPU Karet Bipak. Di sini terlihat ada beberapa karangan bunga dari Lovely Maudie Zone. Di sini, di sini terlihat ada beberapa karangan bunga dari Itu Adi. Enggak tahu enggak kelihatan, jadi mana Adi? Adi mana? Oh itu Adi Tunggu Adi dulu Tunggu Adi dulu Nangis banget Banget ya Ini udah tes Ibu itu ketep Belum kan? Masih, masih Oh masih Oh iya bagus Kamu belum dipasang Nanti yang mau kelaman itu Kan harus kita perasaan Gak apa-apa Ayo, ini udah penasaran Ayo, ini udah naik Ayo, ini udah naik Ayo, ini udah naik Oh iya, ini udah naik Mesti ngasih jalatan aja Bu, buat lewat di Jangan Udah datang? Udah datang? Udah datang? Udah datang? Udah datang? Udah datang? Belum Jangan, karena ini mencara nih Kali pucing barengan Kali pucing barengan Yang mana? Yang Yang Beli-beli Ah, jalannya ada Atau tinggal Pucing barengan Tapi juga Biar masuk ke dalam ya Biar masuk ke dalam ya Iya, mungkin Ada di sini Tak kayak sih Gak 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 Terima kasih. 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 berbahagialah kami, saudara-saudaraku ini kebahagiaan yang terakhir bagi anak-anak dan yang lebih penting lagi adalah, almah rumah ini selama hidup sakitnya tidak pernah susah tidak pernah mengeluh kalau kita datang ke rumah melihat dia, dia akan senyum, dan gembira dan sabar sekali kalau perlu dia datang saya bilang, bu, ingat mendengar suara, dia masih ingat inilah bu, dan tidak pernah dia mengeluh apa dia bilang, saya sakit ini baru tercantah saya sehat berapa puluh tahun nah ini kata-kata beliau ini lagi anak cucunya semoga dijadikan ini berdangan dengan almah rumah meninggal ini menjadikan karena anak cucunya, cicinya lebih kuyuk lebih kuyuk lagi lebih bersatu lagi dan ini semoga niat dan doa saudara-saudara niat dari anak cucunya akan terus mengalir dan nyarap sesuatu yang abang-abang demikian pula yang yang terdapat saya sampaikan sekali lagi apabila masa hidupnya ada kejarahan dan kalau apabila ada janji-janji laporan kami dari DPUK terus ikuti berita terbaru dari kompas.com dan sementara akan kami sampaikan lagi apabila ada perkembangan selanjutnya dan apabila apa-apa terima kasih